Perhatian adalah seorang anak muda yang pengikut twitternya sudah mencapai 9 juta. Ia menjadi penulis, komik, aktor, produser, dan sutradara film yang karyanya kerap jadi bestseller dan filmnya kerap masuk box office. Kita sambut, Raditya Dika. Oh, ini juga suka ngelalak gitu, lucu. Komik, komik. Tadi, tapi pemerhati Syahrini juga ya? Pemerhati sekali dan seringkali dijadikan bahan di stand-up komedi saya. Oh, gitu. Seperti itu. Jadi, ini adalah momen yang sangat canggung sekali. Karena biasanya saya ledekin atas panggung, sekarang ketemu aslinya. Ini baru pertama kali ketemu. Baru pertama kali ketemu. Apa sih yang kamu ledekin tentang aku? Nggak, nggak penting sih. Palingnya bulu ketek anti badai, gitu. Seperti itu. Ada beberapa yang ditweet juga ya. Ini follow-up. Ada yang ditweet, ya ada. Ada yang ditweet. Mohon jangan ditampilkan. Tolong. Tolong, polong, polong. Tolong, polong. Tolong, saya tampilkan. Karena tadi berdua. Saya tidak mau pengacara. Aku tuh nggak pernah, aku nggak pemarah lho. Oh, yaudah, tampilkan aja. Kita tampilkan. Kita tampilkan tweet-tweet Raditya Dika soal Syahrini berikut ini. Kenapa tiap kali gue niruin Syahrini maju-mundur cantik, jadinya malah maju-mundur cebol. Coba aku. Coba diri, diri. Diri, diri. Makanya aku cebol. Aku yang cebol maksudnya. Jadi kamu tuh ngomongin diri sendiri. Iya. Seperti itu. Seperti itu sekali. Coba, coba. Apa sih? Lalu. Seperti itu. Lalu. Seperti itu. Ini dunia apa ya? Ini tuh ada di mana? Lalu apa ini? Oh, apalagi Mbak Nana. Now playing Front Back Beautiful saat ini. Ini berarti topik loh. Masa ya? Jadi banyak bule-bule Front Back Beautiful lagu siapa gitu kan? Kayaknya apa sih yang ada di pikiran kamu? Kenapa nulis begitu? Ya, karena saya sakit. Aku cuma pengen tahu aja tentang kreativitas kamu yang gak seberapa itu. Coba. Kadang apa yang kita resahkan tuh biasa datang dari cinta. Seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau aku kayak gini sebenarnya. Kamu mencintai aku. Enggak sih. Ini bisa ada skandal di mata raja. Kayaknya gak salah nih. Tapi tweet tadi jadi trending topic. Tweet tadi jadi trending topic ya nomor satu. Dan seringkali memang tweet-tweet Radit itu seringkali jadi trending topic ya? Seringkali ya. Karena banyak sekali orang tidak punya kerjaan. Kalau untuk orang lain itu sudah jadi sesuatu. Orang itu berburu. Pokoknya harus jadi trending topic. Kalau jadi trending topic itu sesuatu yang cool. Tapi buat Radit itu biasa ya? Ya karena aku juga gak ngerti Mbak Nana gitu. Kenapa jadi trending topic terus terang gitu. Sombong. Kayak gak buka-buka. Sombong. Saya datang dengan damai. Tolong. Emang aslinya mau membawa ini bendera perang? Enggak. Ini. Masanya mau gantikan perang kan tadi. Ini karma saya terbayar semua hari ini. Terima kasih. Pasti kamu tukang ngelok-ngelok. Jangan-jangan kamu yang nabrakin aku ke kereta. Bukan saya yang nabrakin. Sumpah bukan saya. Saya yang nyuruh orangnya. Tapi kita mau ngelok-ngelok. Boleh gak kita tes nih seberapa menakjubkan dan seberapa ampuhnya? Tweet Radit Yadika yang followernya 9 juta itu dan sering bikin trending topic. Boleh dong kita sekarang foto-foto aja disini dimakan aja. Kita boleh agak kayak gitu gak? Kayak gimana? Gak gitu dong. Aku gemuk. Dari sini. Mbak Sarina. Mbak Sarini. Kemahal gue. Mbak Sarina salah orang. Tapi aku mau selfie. Iya, iya. Bentar-bentar ke sini lho. Iya, ke sini. Mbak Sarini ke sini. Jangan-bentar ke sini. Ini berbagai kemasukan paru-paru. Pegang lagi. Pegang dulu. Pegang. Ya, kayak. Oke, menana. Satu. Dua. Oke. Bukan begini biar disukain sama itu ya followersnya ya? Iya, yang 95% alay. Oke. Ini aku tweet dulu ya. Oke. Coba aku mau lihat. Udah di-update? Eh, udah di-upload? Kalau kami bikin. Bentar. Kalau kami bikin. Girlband namanya apa ya? Oh, ngarep. Hashtag kasih hashtag. Hashtag ngarep bikin girlband. Ya, gak apa-apa. Ada gini aja. Tunggu. Gitu ya. Mbak Sarini twitternya apa? Udah lagi di-hack. Oh, iya. Baru mau aku blok. Ada banyak hal-hal yang lucu. Dari Raditya, ya? Kita lihat profil Raditya Dika berikut ini. Ada lagi kayak apa? Nama lengkapnya Dika Angkasa Putra Muwarni. Lebih tenar dengan sapaan Raditya Dika. Orang mengenalnya sebagai stand-up komedian, penulis buku-buku bestseller, dan memproduceri segeret film laris. Sejak kecil Raditya sudah gemar menulis, bahkan sedari SD, ia kerap menyebar cerita mini ke teman-temannya. Hingga saat ini sudah tujuh buku karyanya yang diterbitkan. Antara lain, Kambing Jantan, Cinta Brontosaurus, Marmut Merah Jambu, Manusia Setengah Salmon, dan yang terbaru adalah Koala Kumal. Penggemar masakan Jepang ini semakin populer ketika film-film yang diangkat dari kisah di bukunya ternyata juga mampu duduk di deretan box office. Raditya juga merangkap produser, penulis sutradara, dan pemain dalam serial komedi populer berjudul Malam Minggu Miko yang tayang di Youtube. Episode-episodenya ditonton hingga lebih dari 50 juta kali. Atas prestasi itu, dia diganjar penghargaan Youtube Partner Rewards. Dan di ranah media sosial, Raditya Dika termasuk tokoh muda paling berpengaruh. Raditya Dika efek itu seperti apa? Karena ada pakar yang bilang gitu, Raditya Dika efek, apapun yang dilakukan menjadi tren. Pamsa-pasarnya itu. Oh dia bilang gitu. Kebetulan pakar itu saudara saya sendiri. Makasih ya Mas. Tapi kenapa? Kenapa buku, apa kira-kira yang membuat begitu banyak fans militan Raditya Dika? Buku selalu bestseller, film masuk box office, di tweet apapun selalu dapat anggapan, jadi trending topic. Tiap malam makan martabak. Jadi ya... Kalau menurut aku sih ya Mbak Nana ya, mungkin karena apa yang aku bicarakan itu memang sesuai dengan kegelisahan mereka gitu, teman-teman ini. Karena yang aku bawa itu gak pernah aku bikin film science fiction, alien, apa segala macem. Stand up comedy gak pernah nyeritain yang aneh-aneh, cuman cerita tentang apa yang aku alami. Iya, apalagi. Aku hina terus dia. Jadi selalu pengalaman yang dekat dengan sehari-hari? Selalu pengalaman yang dekat dengan sehari-hari. Soal putus cinta, soal ditinggalkan sama mantan, soal mantannya tiba-tiba punya kekasih lain, maaf ya Mbak. Dan... Seberapa ya kamu itu sernyata? Seberapa sama sekali, terima kasih. Ini sampai berapa lama ya di sini ya? Terima kasih.